Cair Maret. Pensiunan PNS dapat tambahan gaji dari Kemenkeu. Nominalnya mencapai. Pensiunan PNS akan mendapatkan tambahan gaji dari Kemenkeu Srimulyani. Tambahan gaji pensiunan PNS tersebut akan mulai diberikan oleh Kemenkeu pada tanggal 1 Maret 2024. Pemberian tambahan gaji pensiunan PNS tersebut dilakukan Kemenkeu sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraannya. Tambahan gaji yang diberikan merupakan kenaikan gaji sebesar 12 persen seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat pembacaan RAPBN tahun 2023. Kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen, ucap Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus 2023. Ada pembesaran gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS setelah mengalami kenaikan sebesar 12 persen diatur dalam PT Nomor 8 Tahun 2024. Berikut besaran gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS berdasarkan PT Nomor 8 Tahun 2024 tentang pensiun pokok PNS dan janda atau buddhanya. 1. Golongan 1 Gaji pensiunan PNS golongan 1A, Rp1.748.096 sampai Rp1.960.2128 Gaji pensiunan PNS golongan 1B, Rp1.748.096 sampai Rp2.077.264 Gaji pensiunan PNS golongan 1B, Rp1.748.096 sampai Rp2.165.184 Gaji pensiunan PNS golongan 1B, Rp1.748.096 sampai Rp2.256.688 2. Golongan 2 Gaji pensiunan PNS golongan 2A, Rp1.748.096 sampai Rp2.833.824 Gaji pensiunan PNS golongan 2B, Rp1.748.096 sampai Rp2.953.776 Gaji pensiunan PNS golongan 2C, Rp1.748.096 sampai Rp3.078.656 Gaji pensiunan PNS golongan 2D, Rp1.748.096 sampai Rp3.208.800 3. Golongan 3 Gaji pensiunan PNS golongan 3A, Rp1.748.096 sampai Rp3.558.576 Gaji pensiunan PNS golongan 3C, Rp1.748.096 sampai Rp3.709.104 Gaji pensiunan PNS golongan 3C, Rp1.748.096 sampai Rp3.866.016 Gaji pensiunan PNS golongan 3D, Rp1.748.096 sampai Rp4.029.536 4. Golongan 4 Gaji pensiunan PNS golongan 4A, Rp1.748.096 sampai Rp4.200.000 Gaji pensiunan PNS golongan 4D, Rp1.748.096 sampai Rp4.377.744 Gaji pensiunan PNS golongan 4C, Rp1.748.096 sampai Rp4.562.880 Gaji pensiunan PNS golongan 4D, Rp1.748.096 sampai Rp4.755.856 Gaji pensiunan PNS golongan 4E, Rp1.748.096 sampai Rp4.957.008 Besaran gaji pensiunan PNS di atas belum termasuk kunjangan lainnya yang telah diatur oleh pemerintah Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian Sampai jumpa Sampai jumpa